Halo Clovers, kali ini saya mau membagikan cara untuk membuat brownies kukus ketan hitam lapis pandan dari pondan. Seperti biasa, di belakang kemasan terdapat langkah-langkah singkat untuk membuatnya. Jika Clovers masih bingung, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui pembaruan dari channel kita. Dan juga jangan lupa untuk like ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, 3 butir telur, 2 bungkus santan kara isi 65 ml, dan margarin untuk melumasi loyang. Di dalam kemasan, terdapat 1 bungkus bahan brownies ketan hitam, 1 bungkus bahan lapis pandan, dan 2 bungkus pengembang. Langkah pertama, masukkan 1,5 telur ayam ke dalam wadah, lalu kocok selama 2 menit hingga mengembang. Matikan mixer, dan masukkan 1 bungkus bahan brownies ketan hitam, dan juga pengembang. Aduk menggunakan spatula atau dengan sendok sebelum dimix. Ini bertujuan supaya tepung tidak berterbangan saat proses mixing. Mix selama 7 menit dengan kecepatan tinggi hingga mengembang. Jangan lupa, di menit ke-6, masukkan 1 bungkus santan kara 65 ml. Sambil menunggu adonan selesai, olesi loyang dengan margarin. Adonan pertama sudah selesai, lalu masukkan ke dalam loyang. Sebelum memasukkan adonan, air kukusan harus mendidih terlebih dahulu, lalu kukus selama 10 menit. Sambil menunggu 10 menit, kita siapkan adonan kedua. Kocok sisa telur selama 2 menit hingga mengembang. Matikan mixer, dan masukkan 1 bungkus adonan pandan, lalu aduk dengan spatula sebelum dimix. Mix selama 7 menit dengan kecepatan tinggi hingga mengembang. Jangan lupa, di menit ke-6, masukkan 1 bungkus santan kara 65 ml. Angkat adonan pertama, lalu masukkan adonan kedua di atas adonan pertama. Kukus selama 15 menit hingga mengembang. Setelah 15 menit, brownies siap dihidangkan. Brownies pandan, kukus ketan hitam, lapis pandan, siap untuk dimakan. Oke Clovers, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mencoba. Salam Clovers. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.